Oke Oke selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian rekan-rekan penggiat pajak khususnya atau apa masyarakat umum publik alumni welcome senang sekali kami bisa bertemu kembali kita bisa berdiskusi kembali melanjutkan sesi kita sebelumnya mengenai undang-undang Hai apa harmonisasi peraturan perpajakan atau undang-undang HPP yang sebelumnya kita laksanakan bulan Desember waktu itu salah satu topiknya subtopiknya adalah PPS ini program pengumuman Kapan sukarela yang oleh media publik sering di put sebagai tax amnesty jilid 2 padahal ada sedikit perbedaan yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita Bapak Arif Yunianto Bapak Arif Yunianto adalah penyuluh Madia dari Dirjen Pajak dari khususnya dari Direkturat P2 Humas jadi memang beliau yang sangat berkompeten untuk menjelaskan kepada kita semua mengenai bagaimana seluk-beluk program pengungkapan sukarela ini karena sekarang sudah ada juknisnya jadi kita bisa membahas lebih jauh bahkan kalau bisa ada kes-kes yang bisa ditanyakan nanti kita bisa diskusikan sesudah pemaparan beliau di sesi Q&A nanti sebagai informasi persaat ini sudah ada lebih kurang 11.800 pengajuan dan sudah disetujui oleh DGB jadi udah ada keterangannya mereka udah mendapatkan endorsement bahwa PPSnya dikabulkan ya dengan nilai setara kas sekitar 10 triliun rupiah Nah gimana untuk Anda yang berkepentingan baik itu secara individu atau di perusahaan bisa mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti kesempatan ini program yang dilanjutkan atau dilunjurkan oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak bersama kita juga host dan moderator kita Pak Leander beliau sosok yang nggak asing sama seperti di sesi sebelumnya jadi apa partner di RDN consulting jadi apa bersehari-hari memang bergelut di perpajakan baik untuk menyingkat waktu kita bisa langsung mengikuti apa pemaparan dari Bapak Arief lebih kurang satu jam nanti dilanjutkan sesi tanya-jawab untuk seterusnya akan saya serahkan ke Pak Leander mungkin sambil memberikan sedikit pengantar sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan dari Pak Arief ini silahkan Oke terima kasih Mas Fadli atas kesempatannya Oke selamat pagi Mas Arief selamat pagi teman-teman peserta webinar hari ini terima kasih sudah menyempatkan dan waktunya untuk bergabung pada kegiatan hari ini kegiatan hari ini diadakan oleh IKA Prama Kanesia Club jadi memang kita melihat bahwa PPS ini merupakan salah satu program dari pemerintah yang memang wajib untuk kita dukung karena memang program ini sangat baik gitu jadi kalau kita lihat sebenarnya tujuan dari pengungkapan ini ya memang untuk meningkatkan kepatuan wajib pajak secara sukarela maka dari itu kami dari tim IKA Prama Kanesia Club mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung atau mengikuti kegiatan PPS ini untuk dari itu kita kan ketika kita mengikuti PPS kita pasti butuh untuk penjelasan lebih lanjutnya apa yang perlu kita ikuti atau harta apa yang perlu kita laporkan untuk dari itu makanya kami mencoba memfasilitasi Bapak Ibu semua entah dari teman-teman dari alumni atau dari publik untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai informasi dari PPS ini nah jadi maka dari itu IKA Prama Kanesia Club mengajak kerjasama dengan Direktur General Pajak untuk dapat mensosialisasikan program ini gitu karena kita tahu bahwa ya kampus kita memang banyak menerbitkan pebisnis-pebisnis mungkin ingin mengikuti PPS ini atau biasa disebut TA2 maka itu kita mencoba menghasilitasi semuanya gitu nah untuk dari itu kita start aja memulai webinar hari ini waktu dan depan saya serahkan ke Mas Arief silahkan Mas Arief terima kasih Mas Mender terima kasih Mas Wadli Pak Wenli yang kami hormati dan Bapak Ibu semua peserta webinar pagi ini alumni yang tergabung di IKA Prama ataupun yang dari semua juga pagi ini kita akan sedikit melihat mungkin rangkaian dan juga dari kegiatan kita di akhir tahun yang lalu kalau dulu adalah undang-undang harmoni harmonisasi peraturan perpajagan secara umum sekarang kita ke subnya yaitu ke program pengungkapan sukarela lebih khususnya lagi nanti di sesi acara di akhir itu ada tutorialnya ya masuk gitu kurang lebih lima menitan karena program pengungkapan sukarela ini tidak seperti NTA dulu yang harus ke kantor dan sebagainya nah ini cukup memasukkan di lembar yang bisa di download PDF nya yang bisa di download dari aplikasi kami isi berapa hartanya berapa utangnya udah gitu aja nanti akan dihitungkan sendiri berapa yang harus bayar dan tinggal memilih kebijakannya baik saya coba akan share screen apa yang melatar belakangnya ya jadi ternyata dalam yang lalu itu sudah banyak yang ikut tetapi masih juga terdapat yang ikut tetapi belum sepenuhnya mendeklarasikan seluruh asetnya nah kalau kondisi itu maka kalau kondisi seperti itu ikut tapi belum mendeklarasikan sepenuhnya maka apabila ditemukan oleh Direktur Rajendra Pajak maka dikenakan pajak penghasilan final sebagaimana yang diatur di PP36 tahun 2013 itu luar biasa pajak hartanya itu dikalikan tarikhnya misalnya ke orang pribadi 30% ditambah sanksi 200% 30% ditambah sanksi 200% itu luar biasa nah selain itu itu kondisi yang lama ya dan kondisi juga ada kondisi kedua dimana terdapat majepajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan di SPT 2016-2020 kenapa kita bisa berbicara seperti itu karena saat ini ya Direktur Rajendra Pajak telah melakukan pertukaran data secara otomatis ya data perpajakan ya informasi laporan dan sebagainya dan WP belum mendeklarasikan seluruh aset maka kemudian oke ini seperti ini ini belum lapor penuh maka kemudian diberi kesempatan sukarela untuk memenuhi kewajiban maka tadi sempat Mas Wadli Mas Leander menanyakan target sebenarnya bukan lebih terkait tapi lebih keperkiraan karena data yang ada di kami itu segini nih ini ada hata segini ini laporan di SPT sementara kok segini masih ada gap nah gap itulah diberi kesempatan maka kita perkirakan kita punya perkiraan nah kira-kira segitu tapi bukan target ya nah itulah target bagaimana sih kondisi saat ini maksudnya kondisi saat ini itu sebelum ada undang-undang program penguapan sukarela ini bahwa kalau peserta Tek Amnesty itu belum melaporkan seluruh hartanya ya nah kalau ditemukan maka dianggap sebagai wang silang tadi sempat saya sebut kalau orang pribadi misalnya 30% kalau badan 25% nah kalau WPP tertentu UMKM itu adalah 12,5% tambah sanksi 200% 30% berarti ditambah 200% kari 30% 60% 900% nah kemudian yang kondisi kedua terhadap WPPOP yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016-20 nah itu akan dikenali juga ketentuan sesuai tarif yang berlaku ya tambah sanksi administrasinya sanksi administrasinya tentunya mengikuti undang-undang cipta kerja ya dimana perbulannya akan ada sanksi bunga mengikuti keputusan Menteri Keuangan berapa persen sesuai suku bunganya ditambah uplift faktornya sesuai dengan tingkat pelanggarannya jatuhnya sekitar 2%an lah ya ya nah secara umumnya seperti ini apa sih program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuan sukarela pasif ajak diselenggarakan asasnya sederhana ya tadi udah selesai beberapa kali kami mencoba melihat sepanjang datanya itu memang sudah disiapkan baik harta utang dan sebagainya maka proses entry sampai dengan pembayaran sampai dengan upload itu sekitar 10-15 menit kepastian hukum tadi udah disebutkan bahwa kalau ikut ini fasilitasnya ini kalau kemanfaatannya baik itu bagi wajib pajak sendiri ataupun bagi negara tentunya berkontribusi terhadap APBN yang selanjutnya untuk pembiayaan dan pembangunan bangsa nah ini pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau menguapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenalui melalui apa melalui yang pertama itu membayar PPH berdasarkan pengumpulan harta PPH-nya berdasarkan pengumpulan harta yang tidak atau belum sepuluhnya dilaporkan dalam program pengumpulan pajak pada tahun 2016 yang lalu kemudian yang kedua adalah adalah pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengumpulan harta yang belum dilaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 ini dua hal yang berbeda satu berarti 2015 dalam sebelumnya yang kedua 2016 sampai dengan 2020 ya dua hal yang berbeda berarti satu orang selama memenuhi memenuhi ketentuan di satu dan dua berarti dua-duanya boleh ikut juga seperti itu ya program ini dilaksanakan sampai selama 6 bulan 1 Januari sampai 30 Juni sudah berlangsung satu bulan lebih angka-angka yang dihasilkan tadi sudah disebutkan oleh Mas Wadli secara umumnya seperti ini kebijakan satu dan kebijakan dua kebijakan satu itu kepada siapa siapa yang mengikuti sebelum masuk ke sini saya garisbawai dulu bahwa ini adalah program sukarela artinya kalau kemudian bertanya apakah wajib ikut ini tidak ada sukarela silahkan menimbang bahwa kalau ikut ini kemudian saya harus membayar sekian tetapi dapat fasilitas ini atau tidak ikut ini tetapi tentunya tidak membayar tapi tidak dapat fasilitas itu dapat konsekuensi tadi ya sangsi dan sebagainya ya terdiri dari dua kebijakan ya kebijakan satu adalah kepada siapa kepada orang pribadi dan badan peserta kemudian atas apa atas aset per 31 Desember 2011 yang belum diungkap saat mengikuti TA tarifnya berapa ya kalau itu harta di luar negeri sekedar deklarasi saja kemudian harta tersebut tidak berbawa ke Indonesia berarti 11% kemudian yang kedua kalau aset luar negeri tapi kemudian dibawa ke sini atas aset tersebut maka tarifnya 8% termasuk kalau mau mengungkapkan aset yang ada di dalam sama tarifnya juga 8% yang ketiga adalah nah baik untuk yang luar negeri dibawa ke Indonesia ataupun yang dalam negeri nah kalau kemudian itu diinvestasikan ya ke dalam surat berharga negara ilirisasi atau renewable energy itu tarifnya lebih rendah lagi yaitu 6% itu kebijakan satu kalau kebijakan dua seperti apa kebijakan dua adalah khusus hanya untuk orang pribadi nah atas apa adalah atas aset tapi perolehan 2016 sampai 20 dimana atas aset tersebut belum dilaporkan di SPT 2020 tarifnya berbeda sedikit lebih tinggi kalau deklarasi luar negeri 18% kalau repatriasi ataupun asetnya itu di dalam negeri ada 14% dan kalau itu diinvestasikan sama baik itu surat berharga negara ilirisasi atau renewable energy maka tarifnya lebih rendah lagi yaitu 12% ilustrasinya adalah misalnya Tuan A itu dulu mengikuti tapi pada saat TA ternyata masih ada rumah di Indonesia belum diungkap dan nilainya itu per 31 Desember 2015 besarnya adalah 2 miliar nah kemudian Tuan A wah berniat pada saya kena sanksi sebesar yang disebutkan tadi di awal 30% tambah 20 200% maka Tuan A kemudian ikut program pengungkapan sukarela dan berniat hanya mendeklarasikan asetnya tanpa menginvestasikan berarti tarifnya berapa maka tarifnya adalah 8% kali 2 miliar berarti harus membayar 160 juta maka kemudian setelah ikut klik-klik masuk maka kemudian berarti dapat fasilitas tidak dikenakan sanksi tadi nah ini untuk kebijakan dua misal Tuan B punya dua buah rumah di Indonesia dan sebuah rekening ya diperoleh di 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dua rumah sudah dilaporkan di SPT 2020 nilainya 3 miliar namun yang satu rekening tadi itu senilai 1 miliar belum dilaporkan di SPT 2020 Tuan B kemudian sama mau mengikuti program pengungkapan sukarela ini lebih jauh tapi ini yang dilakukan sekalian menginvestasikan ya pada surat beradakan negara maka Tuan B bayar berapa berarti nanti kebijakan dua paling rendah berarti 12% dikalikan 1 miliarnya karena rumah sudah dilaporkan yang belum dilaporkan kan rekening 120 juta ya ini gambaran umumnya tentang kalau kurang mengungkap itu seperti apa ya nah nah bagi peserta Tech Amnesty ini kebijakan satu ya yang sampai nanti program penguapan sukarela itu berakhir berarti akhir Juni 2022 kemudian masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam SPH pada saat mengikuti TA 2016 maka dikenakan BPA final sempat disebutkan di awal tadi 25% 30 12,5 ditambah sanksi 200% nah tadi yang ini 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 belum lah kalau yang kebijakan dua seperti apa ya nah ini dikenakan BPA final dari harta bersih yang belum dilaporkan tadi tarifnya adalah 30% jadi karena orang pribadi satu wadah itu saja ya diatur di pasal 11 ayat 2 sanksinya berapa adalah sanksi bunga per bulan sesuai keputusan Menteri Keuangan ditambah uplift faktornya ya itu 15% dari bunganya tadinya nggak perlu menghitung nanti kalau itu sebenarnya sudah setiap bulan akan keluar keputusan Menteri Keuangan sanksi untuk ini berapa sanksi SKPKB berapa sanksi STP berapa termasuk sanksi ini secara umum itu saja sih sebenarnya tapi mungkin sedikit lebih detail biar satu dua bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk misalnya loh harta itu harta apa saja sih loh misalnya kemudian cara menghitung kalau harta gini saya nilainya berdasarkan apa kita akan coba lihat hal-hal yang sekiranya diperlukan kita ambil dari pasal dalam undang-undang APP PPS ini wajib-wajib itu dapat mengucapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkap sepanjang Direkturat Jenderal Fak belum menemukan artinya belum terjadi pemeriksaan untuk ditetapkan nah harta bersih yang akan dihitungkan dari harta bersih meruakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 11 tahun 2016 ini kita berbicara tentang kebijakan satu dulu ya ya harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan PPA sifatnya final ya langsung harta itu berapa PPA nya selesai surat pernyataan merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 11 tahun 2016 kalau berbicara tentang surat pernyataan yaitu berarti maksudnya ya surat pernyataan di dalam TA itu ya nah hartanya itu disebutkan adalah harta mulut dari 1 Januari 85 sampai 31 Desember 2015 BPH nya cara menghitungnya adalah tarif kali dasar pengenangan dari kali harta bersihnya nah sama ya ini saja 6% tadi investasi 8% tidak investasi untuk mengulangi aja untuk yang di dalam negeri untuk yang luar negeri itu kalau investasi 6% kemudian dialihkan 8% kalau tidak dialihkan paling besar 11% nah ini yang belum kebahas di awal tadi ya dasar pengenangan pajaknya adalah harta bersih ya harta dikurangi utang yang belum atau kurang diungkapkan Bapak Ibu tuh tidak perlu menghitungnya ya nanti ditulis aja hartanya sekian kemudian di kolom yang di bawah itu baris yang di bawah maksudnya di baris utang itu di tabel yang berbeda tinggal tulis aja utang terkait dalam rangka perolehan harta tersebut nanti tulis nanti sistem akan menghitung sendiri berapa pajak penghasilannya nah kalau itu hartanya kas atau setara kas ya itu adalah nilai nominalnya ya ya kalau itu tanah bangunan atau kendaraan bermotor maka nilai yang ditetapkan pemerintah kalau nilai yang ditetapkan pemerintah berarti apa kita berbicara nya adalah nilai jual obyek pajak yang ada di SPPT itu atau nilai jual kendaraan bermotor yang ada di nota pajak dalam STNK ya notisnya ya kemudian kalau itu mas dan berak maka berarti nilai yang dipublikasikan antam kalau itu saham tentunya yang dipercualikan di kursa efek maka itu nilai yang dipublikasikan oleh PAI kalau itu untuk surat berharga negara yang bersifat hutang atau suku yang diterbitkan oleh perusahaan adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT penilaian itu ya untuk menghitung jumlahnya berapa jumlah hata dasarnya adalah dari itu kapan adalah sesuai kondisi keadaan harta pada akhir tahun pajak berarti sesuai kondisi pada akhir tahun 2015 ya kas ya kas tahun 2000 belum dilaporkan posisi 31 Desember 2015 seperti apa ya mengukapkannya dalam semester ini ya januari sampai juni kemudian harus dilampiri dengan bukti pembayaran PPA yang final tadi daftar rincian harta daftar hutangnya pernyataan mengalihkan pertanyaan pernyataan akan menginvestasikan ya dan kesemua bukti ini tidak perlu membuat satu-satu ya nanti di video tutorial yang akan kami sampaikan juga setelah ini kelihatan jadi hartanya ngisi berikutnya nanti sudah diarahkan ke masuk ke anda akan bayar PPH langsung akan dikirimkan e-billingnya begitu dibayar ya sudah anda sudah membayar sudah seperti kalau inilah hampir seperti kalau kita belanja di marketplace anda sudah membayar sudah selesai nanti send itu aja udah ya Direktur Rajarat menerbitkan surat keterangan ini juga by systemnya dalam hal ada kewenangan dalam hal hasil penelitian diketuai terdapat ketidaksesuaian antara hati pesi yang diutapkan dengan keadaan sebenarnya maka kami Direktura Jenderal Pajak dapat membetulkan atau bahkan membatalkan surat keterangan itu itu kalau memang ikut jangan tanggung-tanggung maksudnya ya sekalian mana sih yang memang benar-benar belum dilaporkan ya nah fasilitasnya apa tadi sudah sempat di awal satu yang pertama adalah tidak kena sanksi administratif yang besar tadi kemudian yang kedua nah nah ini data dan informasi yang bersumber dari SPPH tadi surat pemberitahuan pengumuman harta tadi yang kemudian diadmisikan oleh Kementerian Keuangan ya ataupun biaya lain tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan penyelidikan atau penuntutan bidan jadi sudah kepastian hukumnya sangat jelas ini bahwa atas data yang global dan itu sudah diatur di undang-undang ini tidak dijadikan dasar penyelidikan dan seterusnya ya ya tadi adalah ada salah satu opsi pengalian tarifnya paling rendah maka kapan mengalihkannya tidak harus langsung eh saya mengalihkan saat itu juga atau sebelum eh ikut mau ikut program pengunggapan sukarela ini eh sudah dialihkan enggak tapi masih diberi waktu paling lambat 37 tentunya berarti eh saat ini pun bisa setelah alihkan tapi eh yang paling lambat adalah 30 September 2022 ya maaf kameralat yang pertama eh yang 30 September 2 2022 itu adalah kalau mau mengalihkan harta bersih yang dari luar jadi tidak harus langsung eh itu boleh paling lambat 30 September masih diberi ruang lah ya tiga bulan setelah habis Juni tadi ya nah kalau mau menginvestasikan lebih panjang lagi ruang diberi kesempatan eh sampai dengan 31 2023 masih satu tahun eh lebih lama daripada yang pengalian tadi nah untuk investasi yang terakhir tadi eh wajib dilakukan paling singkat lima tahun ya nah gambaran umumnya seperti ini ya ya yang atas kalau di dalam negeri kan bisa deklarasi atau investasi bisa deklarasi saja nah kalau deklarasi saja ya udah selesai nah kalau investasi kan tadi ada komitmen paling lambat 2023 September tadi nah bagaimana kemudian ternyata apa cedera janji terhadap terhadap janjinya untuk investasi tadi maka kalau eh itu eh ditetapkan oleh Direktur Cedera Pajak itu sanksinya 4,5% ya dari nilainya tadi tapi kalau itu eh merupakan inisiatif wah saya pajak-pajak wah saya nggak jadi investasi nah itu adalah lebih kecil 3% ya kemudian kalau luar negeri ya kalau luar negeri itu kalau deklarasi ya udah selesai putus sisi itu kemudian kalau pertama eh memang mendeklar dia akan deklarasi repatriasi dan investasi dengan tarik 6% kemudian ternyata tidak jadi investasi sama ditemukan kami 4,5% tetap 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 tapi kalau itu sifatnya inisiatif wah saya nggak jadi saya inisiatif memang nggak jadi maka saya berinisiatif juga membayar sendiri 3% tidak menunggu ketetapan dari Direkturat Jenderal Pajak nah kalau ternyata eh itu yang investasi nah kalau ternyata eh tahap seluruhnya itu tidak jadi repatriasi artinya ternyata kita tetap di luar negeri itu sanksinya ditemukan kami 7,5% inisiatif wajib pajak adalah 6% ya nah eh kemudian itu yang untuk deklarasi repatriasi dan investasi kemudian yang kalau yang repatriasi saja 8% tadi tarifnya nah ternyata tidak jadi gagal sama eh tarifnya di tengah-tengahnya tadi lima setengah temukan kami 4% kalau inisiatif wajib pajak sendiri ya oke itu tadi adalah tentang eh kebijakan satu ya kalau kebijakan dua ya wajib pajak orang pribadi disini disebutkan orang pribadi eh dapat menguapkan harta pesih mulai kapan ya tadi sampai 2015 ya yang kebijakan satu kalau ini adalah 2016 sampai 2020 dan masih dimiliki sampai 31 di Sabar 2015 ya dan juga belum dilaporkan di SPT 2020 ya harta pesih merupakan nilai harta dikurangi nilai hutang harta pesih dianggap sebagai tambahan penghasilannya posisinya seperti itu nah eh untuk ya kebijakan dua ini ada beberapa persyaratannya Bapak Ibu ada lima yaitu kalau mau ikut maka yang pertama tidak boleh sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 itu tidak diperiksaan ya termasuk pemeriksaan di permulaan termasuk tahapan berikutnya kalau memang terjadi penyidikan ada tindak pidana ya termasuk juga tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidananya tersebut kemudian juga atau termasuk bahkan lebih jauh tidak sedang menjalani hukum pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan ya BPA finalnya tarif dari dasar pengenal pajak sama dasar pengenal pajaknya adalah jumlah harta bersih nah lebih simpel ini nilai hartanya kalau kas atau kas itu adalah nilai nominalnya nilai penuhannya berarti sampai 31 Desember 2020 kalau yang kas bukan kas atau rumah misalnya itu harga perolehannya ya yang beda cuma itu kas itu nilai nominalnya ya sedangkan yang lain adalah berapa harganya berapa ya tarif 12% 14% ya kemudian di luar negeri itu 12% 14% 18% ya ya wajib pajak orang pribadi menguapkan harta hasil melalui surat pemberitahuan pengumpulan harta sama nanti medianya sama ya nanti kelihatan di video tutorial sama juga 1 Januari sampai 30 Juni nah selain tadi selain tidak sedang diperiksa dan sebagainya syaratnya satu tentu sudah punya NPWP karena itu sarana administrasi bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpacakannya kemudian membayar PPH nya ya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan 2020 jadi sebelum mengikut ini dipastikan sudah melaporkan dulu SPT 2020 kemudian dalam hal memiliki permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pengapusan sanksi pembatalan surat ketetapan pajak pembatalan STP keberatan perbetulan banding gugatan peninjuan kembali nah itu harus dicabur dulu permohonannya tapi kalau ternyata atas permohonan yang tersebut sudah terbit surat ketusannya ya tidak perlukan ya 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 SPP dilampirin sama dengan kayak yang kebijakan satu tadi dan ini sifatnya sudah terkampung dalam aplikasi ya ya nah Nah, beberapa ketentuan, kalau pembetulan SPT orang pribadi tahun 2016 disampaikan WP yang menyampaikan SPPH setelah tanggal diundangkan, itu undang-undang WP, maka itu dianggap tidak disampaikan. Kalau wajib pajak, tadi kan salah satu syaratnya adalah harus lapor SPT 2020. Maka kalau belum, itu harus lapor dulu ya. Posisinya sekarang belum, berarti lapor dulu, baru boleh mengikuti. Nah, ada catatan juga SPT tahunan tersebut harus mencerminkan harta yang telah dilaporkan di SPT orang pribadi tahun 2020 yang disampaikan sebelum tanggal diundangkannya, ditambah harta yang bersumber dari penghasilan 2020. Maksudnya begini, maksudnya kalau kemudian penghasilan netonya 2020 itu 500 juta rupiah, ya tidak mungkin perolehan hartanya lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, berarti harta itu cerminan dari penghasilan-penghasilan di tahun sebelumnya. Maka dijelaskan di huruf B ini, adalah berarti yang selain dimiliki selain huruf A, nah itu ruangnya di SPPH nanti. Sama terbit surat keterangan, bayi sistem juga, penelitian jika terjadi misalnya, kalau pun terjadi ketidakkesuaian. fasilitasnya itu ini lebih seru lagi, tidak diterbitkan ketetapan pajak. Kadang-kadang yang bertanya, kalau diperiksa gimana? Salah satu sarana Direkturat Jenderal Pajak untuk menerbitkan ketetapan pajak itu adalah pemeriksaan. Berarti yang tidak diperiksa untuk menerbitkan ketetapan pajak ini. Apa saja kewajiban perajakannya itu meliputi, luar biasa ya. Walaupun cuma bayar PPH final, tapi kewajiban pajaknya yang tidak diterbitkan itu, meliputi PPH orang pribadi, PPH potputnya juga, PPN-nya, semua ya berarti. Dikecualikan hanya apa sih? Hanya yang sudah dipotong atau dibungut, tapi tidak setorakan. Kalau itu sih memang mestinya dilaporkan ya. Karena misalnya pajak pajak orang pribadi, punya usaha atas nama orang pribadi, kemudian sudah memotong pasal 21 di tahun 2020 karyawannya sebanyak 5 juta rupiah, sudah dipotong, sudah dipegang, kemudian tidak disetorkan, itu tidak adil karena bukan uangnya, uang yang dipotong ke karyawannya, termasuk dalam hal pemungutan PPN, pemotongan pemungutan. Data dan informasi yang bersumber dari PPH sama, kayak tadi tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan bidana. Dalam hal DGP menemukan data, sama kayak tadi, 30% ditambah sanksi sesuai yang berlaku, sesuai suku bunga. Pengalian investasi peraturannya sama dengan yang pertama tadi. Yang beda kan hanya di awal, begitu masuk pembayaran, kemudian bagaimana batas investasinya, repatriasinya itu sama. Ini juga skemanya kayak tadi, dibagikan aset bisa dalam negeri, luar negeri, kalau yang di dalam negeri gagal investasi itu 4,5 atau dari wajib pajak sendiri 3%, kalau luar negeri kemudian dan berniat investasi kemudian tidak jadi investasi 4,5, 3%, kalau itu hanya gagal, maaf, gagal repatriasi berarti kan sekaligus gagal investasi ya, itu 8,5% atau 7%. Nah kalau dalam negeri, kemudian, maaf, luar negeri memang niatnya dari awal hanya repatriasi, maka sanksinya 6,5 dari DGP, kalau 5% dari wajib pajak sendiri. Itu saja tentang beberapa hal yang mungkin bisa dapat dipahami sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan ikut program pengelapan sekerela. Tadi sempat saya sebutkan, ini lampirannya ini begini, tapi sebenarnya itu adalah simbol saja yang akan kelihatan di video berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Video-nya sudah bisa loading, Pak? Sebentar, sebentar. Oke. Oleh, Pak Adel? Suaranya ketenggeran, Bapak Ibu? Ya, jelas, Pak. Pertama, Anda harus login ke halaman aplikasi pengungkapan Sukarela. Tentunya, Bapak Ibu udah familiar ini, kalau sudah ikut. Kata Sandi, dan kode keamanan yang terdapat pada halaman login. Pilih menu buat laporan untuk membuat laporan. Pada menu ini, pilih laporan SPPH. Pilih jenis kebijakan yang akan Anda laporkan. Anda dapat memilih yang ingin mengirim token untuk membuka dan mengisi formulir SPPH. Token ini akan digunakan nanti pada saat pengiriman. Setelah kirim, Anda dapat pindah ke menu unduh viewer. Setelah berhasil, silakan buka formulir SPPH yang sudah terdownload dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Pada halaman pertama, Anda diminta untuk mengisi daftar rincian harta bersih. Untuk tahun perolehan harta, apabila Anda memilih kebijakan 1, maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Atas nama ya. Di sini sediakan atas nama karena bisa jadi. Untuk kebijakan 2, maka tahun perolehan diisi dari tahun 2016 sampai 2020. Dokumennya, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa di cek misalnya. Bisa di cek misalnya. Terdapat beberapa tombol, yaitu lihat detil SPPH. Belum terlalu yakin. Pembayaran, kirim data SPPH, dan hapus SPPH. Selanjutnya, Anda dapat membuat kode billing apabila masih memiliki kurang bayar pajak. Ya. Melalui menu pembayaran, terdapat tiga pilihan yaitu membuat kode billing di aplikasi PPS, konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS, dan konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri dari luar aplikasi PPS. Dan diberi kemudahan pun kalau bukan lewat ini juga boleh. Membuat kode billing dapat dilakukan dari aplikasi PPS atau secara mandiri melalui aplikasi e-billing. Apabila Anda ingin membuat kode billing dari aplikasi PPS, silakan memilih belum pada aplikasi pembayaran. Dan kode billing akan muncul pada informasi data billing. Tinggal itu dipakai bayar. Anda melakukan pembayaran terhadap kode billing tersebut melalui bank persepsi. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Ya, begitu sudah tadi dilakukan pembayaran, maka tahap selanjutnya kirim. Di situ kan ada ditulis, Anda sudah melakukan pembayaran atau belum? Begitu sudah, akan terdetekc oleh kami bahwa memang atas PPA final senilai sekian, atas wajah pajak ini sudah terbayar, maka sudah terkirim. Sudah, berarti beberapa saat tinggal akan menerima surat keterangan itu. Itu saja yang kami sampaikan, kayaknya tepat waktu banget ini. Nanti 45 menit ya. Kami kembalikan ke Mas Leander. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Harif atas pemaparannya. Ya, kita hasil setelah kita mendengarkan materi dari Mas Harif, ya memang kalau kita lihat, apalagi dari video tutorial terakhir ya, bahwa sebenarnya asas kesederhanaan itu memang benar-benar dijunjung tinggi dari pemerintah. Simpul banget. Untuk wajib pajak untuk mengungkapkan harta-hartanya. Nah, makanya ya, kita mengundang Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti webinar hari ini, kalau memang ingin mengungkapkan hartanya, yuk, mumpung masih banyak waktu, karena kan memang batas waktunya sampai bulan Juni 2022 ya, Mas Harif ya. Oke, mari kita melihat nih. Kebetulan kalau saya lihat dari chat-nya, chat box kita banyak sekali. Bapak-Ibu peserta hari ini yang bertanya mengenai program PPS ini sendiri. Oke, saya coba bacakan pertanyaannya satu-satu. Oke, pertanyaan-pertanyaan ada yang masuk dari chat box, ada yang ketika ngisi phone, itu kita beri kesempatan untuk bertanya juga, Mas Harif, dari registrasi tersebut. Jadi, ini ada yang bertanya, Mas Harif, untuk kebijakan kedua, apabila ada beli aset portfolio di tahun 2017, senilai Rp50 juta, kemudian ada pendapatan di 2017 sampai 2020, senilai Rp10 juta, yang rollover ke aset, nilai pasar 31 Desember 2020 senilai Rp45 juta, nilai yang diakui di PPS II Rp50 juta plus Rp10 juta, atau Rp45 juta atau Rp50 juta. Nah, gimana nih? Sebentar, sebentar. Yang jelas kalau posisinya, kan gini, kalau beli rumah, mobil, misalnya beli rumah itu, berarti wajib pajak itu mengeluarkan uang untuk pembelian rumah, ya memang senilai itu ya. Mengeluarkan uang apa? Dari penghasilannya kan. Nah, kalau ini kemudian yang sifatnya portfolio ya, kemudian perolehannya berapa tadi? Di 2017, senilai Rp50 juta, Mas Harim. Ya, senilai Rp50 juta, kemudian berkembang menjadi? Menjadi senilai Rp50 juta, oh di rollover kemudian ada pendapatan dari 2017 sampai 2020, senilai Rp10 juta, Mas Harim. Tetapi ketika di tahun 2017, nilai pasar aset tersebut itu hanya Rp45 juta, Mas. Oh, ya, harga perolehan itu Rp50 juta. Karena pasir pajak berarti mengeluarkan uang yang bersumber dari penghasilannya itu Rp50 juta. Rp50 juta. Oke, Rp50 juta. Berarti aset akan diakuin senilai ketika harga perolehannya, Mas Harim? Oke, walaupun ketika di akhir 2020, nilai pasarnya hanya Rp45 juta, tapi tetap kita harus akuin ketika harga perolehan Rp50 juta. Ya, ya. Oke, sudah cukup clear. Untuk pertanyaan tersebut. Kemudian, Nah, untuk ini ada yang bertanya, bagaimana mekanisme pelaporan pajak investasi seperti P2P lending, dividend, oh, ini kayaknya. Bukan ini ya. Bukan ini. Oke. Bagaimana mekanisme pelaporan pajak investasi seperti P2P lending, dividend, di DJB online? Apalagi harus dilaporkan setelah dilaporkan. Bentar ya, saya bantu. Oh, mungkin kaitannya laporan ini. Ya, kalau Tech Amnesty dulu, itu seluruhnya dilaporkan. Ya, mau ikut investasi, deklarasi, kalau ini enggak. Kalau ini yang melaporkan, yang wajib melaporkan, hanya kalau yang ikut investasi saja. Itu pun nanti setelah laporan pajak tahun 2022 dimulai. Jadi, awal tahun 2023 baru kewajiban melaporkan investasinya ini kemana, kemudian misalnya investasi dipindahkan kemana, dari SPN ini kemana, misalnya seperti itu. Oke. Ya. Oke. Ini memang ada beberapa pertanyaan yang memang tidak sehubungan dengan. Ya. Tapi kalau kaitannya investasi hanya itu sih. Kalau kaitannya hasil laporan ini sama program penguapan sukarela. Oke. Nah, terus Mas Harif, ini ada yang bertanya, apakah dari DJP sendiri akan menerbitkan untuk ketika misalkan kita akan ada investasi dalam bentuk SPN, apakah dari DJP akan menerbitkan bisa ditempatkan di mana atau bagaimana itu Mas? Gimana, gimana? Ini ada yang bertanya, mekanisme terkait private placement di perbankan, lalu bagaimana cara SPN-nya untuk private placement tersebut? Ya, private placement-nya mungkin tim kami bisa share ya. Nanti sudah, risipnya sih adalah di pasar primernya. Nanti akan ada beberapa bank persepsi, termasuk kontak-kontaknya, akan kami share yang diperolehkan itu apa. Karena SPN-nya nanti juga ada SPN seri khusus ya. Maaf, saya sedikit mau menambahkan tekan portfolio tadi, bahwa kalau portfolio tadi saya kurang menangkap secara penuh, karena ternyata berubah sampai ini ya. Berubah sampai dengan posisi 31 Desember 2020 ya. Tadi saya nangkapnya karena harga pasar 2017 saja. Nah, itu posisinya, maaf, karena itu setara kas berarti posisinya adalah nilai nominal per 31 Desember 2020. Oke. Berarti balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau memang misalkan harganya turun, kas setara kas, kita mengikuti nominal di tahun 2020. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke next pertanyaan nih, Mas Arief. Ya. Ada yang bertanya, ada saudara sudah lansia, tidak berpenghasilan dari pekerjaan, hidup dari bunga deposito, yang dananya berasal dari pemberian orang tua, maupun saudara-saudaranya. Pada Desember 2021 lalu, dipanggil ke kantor pajak, karena yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, tetapi memiliki deposito dalam jumlah besar. Koleksumus pajak diberikan NPWP, dan diwajibkan untuk melaporkan penghasilan nihil tiap bulan mulai Januari 2020. Apakah yang bersangkutan itu perlu untuk mengikuti PPS? Ya, tadi kan memang yang pertama deposito didapatkan dari warisannya. Betul. Warisan secara kaedah umum itu adalah bukan. Namun pun demikian kan, kalau memang warisannya itu dari orang tua, kemudian orang tua belum ber NPWP, atau ber NPWP belum melaporkan, maka bisa diikutkan dalam program pengupapan sukarela, untuk mengklirkan perolahan harta-harta yang lalu. Tapi bukan berarti wajib nggak ya? Untuk mengklirkan perolahan di mana harta itu masih menjadi milik orang tuanya, termasuk diperbolehkan untuk ingil PPS.